Halo Sobat Teknik Nah disini saya lagi Bongkar kompresor Lagi saya tap olinya Dan olinya warna hitam Kat teman teman Yang seharusnya ini warna kuning ya Atau putih pening Kenapa bisa berwarna hitam Seperti ini Nah ini adalah unit outdoornya Sudah kita lepas kemarin Kembali ke Pertanyaan yang tadi Kenapa oli kompresor itu Berubah jadi hitam Dan apakah kita harus ganti oli Setiap kapan kita harus ganti oli Nah itu adalah pertanyaan yang memang Ini perlu kita jawab ya Yang pertama yaitu Kenapa oli kompresor ini hitam Salah satu faktor yang pertama Penyebabnya itu adalah Karena ada kebocoran Ada kebocoran Kemarin ini saya bongkar Karena memang ada Pipa yang bocor ya Di sebelah sini Di sebelah lekukannya ini Ini sudah saya ganti Yang dengan yang baru Sorry dengan AC yang lain Karena yang punya kemarin ini Memang sudah ada Pecah seperti itu ya Nah itu adalah salah satu Faktor kenapa oli kompresor itu hitam Yang pertama Karena adanya kebocoran gas Jika ada kebocoran gas Lama-kelamaan dibiarkan Ditambah preon Kemudian Satu bulannya lagi Ditambah preon Dua minggunya lagi Ditambah preon lagi Itu kan berarti ada kebocoran Terus menerus Ditambah preon Nah ini yang menyebabkan Oli kompresor itu Akan berkurang Karena oli kompresor itu Ikut terbawa Sama preon ya Begitu Preeonnya keluar Maka olinya juga akan ikut keluar Nah ini yang menyebabkan Oli kompresor itu Jadi berkurang Jika oli kompresor Sudah berkurang Maka yang terjadi Pendinginan di kompresor ini Akan berkurang ya Karena kita tahu Disini ada piston Yaitu klep Yang tugasnya untuk Memompa Preon Untuk Terus bersirkulasi Berputar ya Seperti itu Disini di dalam kompresor ini Ada piston Untuk klepnya Nah piston itu kan Butuh pelumas Jika pelumasnya Sudah berkurang Maka Piston ini Akan Bergesekan Besi dengan besi Nah itu adalah Salah satu Penyebabnya Lama-kelamaan Akan Menghitam ya Besi sama besi Bergesekan Ditambah lagi Di kompresor ini Ada Sejenis Kumparan ya Bulungan Jika Olinya sudah Kurang Maka Bulungan ini Tidak memiliki Pendinginan yang Bagus Secara otomatis Lapisan Bulungannya itu Bisa jadi Terkelupas ya Terkelupas Dan Dan jatuh Ke bagian Klep ini Atau Bercampur dengan Olinya Seperti itu Kalau sudah Lapisannya Terkelupas Kumparannya Bisa juga Menjadi Gosong ya Menghitam Memang belum Short Tapi Kondisinya Sudah Mulai Menghitam Nah ini Adalah Salah satu Yang menyebabkan Umur Kompresor Cepat Rusak Ya Seperti itu Umur Kompresor Jadi Pendek Tidak Awet Jadi Untuk Jalan keluarnya Jika AC Anda Mengalami Kebocoran Seperti itu Maka Harus Dilakukan Segera Berbaiki Titik Bocornya Jangan Biarkan Terus Menerus AC Anda Diisi Preon Jadi Segera Lakukan Perbaikan Titik Kebocorannya Seperti itu Teman-teman Jika Terlanjur Sudah Sering Diisi Preon Maka Anda Harus Ganti Olis Secara Berkala Kalau Pertanyaannya Setiap Kapan Kita Mengganti Oli Jika Tidak Ada Kebocoran Di AC Anda Maka Anda Tidak Perlu Untuk Mengganti Oli Atau Menambah Oli Ya Jika AC Anda Ada Kebocoran Nah Inilah Yang Harus Kita Lakukan Ganti Oli Secara Berkala Jika Titik Kebocoran Sudah Diperbaiki Maka Tidak Perlu Lagi Untuk Mengganti Olinya Seperti Itu Teman-teman Terkait Penyebab Oli Kompresor Ini Menjadi Hitam Silahkan Di Isi Di Kolom Kementer Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya